Wow, oke lah, sebanding lah dengan kualitas yang ditawarkan dari MBTEK. Halo BTK lovers, kebetulan saya sudah ada di dalam shuttle Kencana, nah saat ini saya sedang dari Jogja mau menuju Semarang, nah yang kita lihat nih interiornya sangat nyaman juga ini, oke kita akan segera berangkat. Oke, kita sudah sampai dari Semarang dan kita mau bertemu dengan Pak Roni. Oke BTK lovers, di samping saya sudah ada Bapak Roni Budiansyah, kita mau ngomong-ngomong sedikit Kak, bisa diciptakan Mbak sejarah singkat mengenai Kencana sendiri ini Pak. Kencana Jaya Tansido ini grup yang beberapa unit bisnisnya itu salah satunya ada transportasi, ada shuttle, travel, juga bis, akap, selebihnya itu ada hotel, yang hotel mulai itu 86 ya, dari mulai Rosman sampai ke bentuk hotel. Karena untuk di transportasi sendiri itu di 2013 sudah travel. Mungkin perluasan sampai akhirnya ada besi Pak ya? Oh iya, kalau untuk saat ini, di shuttle ini kita ada di 77 unit, premio dan AS komuter, kalau untuk bus, kita untuk akap itu yang double decker kita ada 4, yang sleeper kita ada 4, untuk medbusnya 1, tutup layani pariwisata dan 1 bibbus 50 seat. Kalau untuk rutanya sendiri Pak, itu berarti melayani, ini kan lebih banyak mungkin di Jawa Tengah ya Pak? Kalau untuk di Jawa Tengah ini, kalau untuk di shuttle itu, kita dari Hap Samarang ini melayani ke Jepara hingga ke ujungnya di Kled, Kudus, Pati, Tayu, Rembang, Solo, Jogja, Pekalongan. Kan kotanya tidak terlalu jauh ini Pak, ini mungkin ada target konsumen khusus Pak selama ini Pak? Kalau melihat segmen titiknya sih memang kita lebih ke middle up ya, mungkin kalau untuk dari rute, dominasi besar sih ya pekerja dan pebisnis sama usaha ya, selebihnya ya hanya traveler ya, kalau itu kan hanya... Sesekali, ya sekali kalau memang ada piksisan gitu. Untuk fasilitas dan layanan sendiri Pak, yang akhirnya bikin si konsumen ini merasa betah, akan pakai kencana berikutnya gitu. Ya, dari berbagai bentuk pelayanan itu baik tiket, pelayanan outlet, kendaraan, kru-nya. Nah, salah satunya mungkin kalau untuk di fasilitas kendaraan, kita memang ada diferensial mulai dari jumlah seat sampai fasilitas jumlah jam keberangkatan yang rapat, itu dari rute-rute Jawa Tengah ini. Kalau untuk pemesanan tiket Pak, akan dipermudah? Ya, kemudahan untuk reservasi, kemudahan juga untuk portal-portal pembayaran kita fasilitasi ya. Salah satunya, tadi kalau Mas lihat di bawah, itu dari mulai reservasi sampai pembayaran, print tiket itu bisa di mesin itu. Biaya itu sebenarnya berapa sih Pak kalau buat naik di startup rencana ya Pak? Pembelian tiket sih kalau untuk ke rute Jepar itu di angka Rp80.000 ya Rp. Sejauh ini kenyamanan apa-apa yang ditawarkan oleh startup rencana ke penumpang ya Pak? Pertama outlet ya, yang kedua STM, yang ketiga ini di kendaraan. Nah di kendaraan ini menyangkut di dalam mulai dari kuantiti jumlah seat, juga dari kualitas dari kursi itu sendiri ya. Kita seat elektrik, bahan joknya kita pakai sekelas MBTEC lah. Nah itu kan juga dalam melakukan perjalanan jauh, itu pengaruh sekali ya. Ada cerita mungkin pengalaman khusus dalam penggunaan bahan MBTEC Pak? Sebagian orang yang menyampaikan ke saya, secara fungsionalnya, wah oke lah. Sebandinglah dengan kualitas yang ditawarkan dari MBTEC, kita investasi di situ dengan apa yang kita harapkan, goalsnya, kenapa kita pakai MBTEC gitu. Untuk lebih mengembangkan usaha besar yang ada rencana ke penumpang. Kita selain ekspansi rute dari yang sudah ada ya kalau di transportasinya, juga memang selain itu kita diversifikasi usahanya. Secara harapan kita one stop, stopping, datang orang datang ke Hotel Kencana itu, sudah bisa memakai beberapa produk-produknya Kencana, baik shuttle-nya, hotel-nya, lain car-nya mungkin yang sedang kita rintis, untuk jasa ekspedisinya gitu. Oke Pak Rony, terima kasih banyak sudah mengeluarkan waktunya. Oke Pak. Saya ingin akan pamit juga, terima kasih sudah. Saya juga coba, terima kasih nih. Alchemist Clubers, itu tadi perjalanan kita dari Jogja menuju Semarang menggunakan shuttle Kencana, dan juga perbincangan kita dengan Pak Rony dari Kencana, Jaya Transindo. Semoga menginspirasi dan sampai ketemu di video selanjutnya.